Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...saat aksi kontak baku tembak dengan musuh. Akibat baku tembak itu menewaskan semua tim... ...dan hanya menyisakan dirinya dan seorang teman yang selamat. Akibat kejadian itu membuat Dupi mengalami trauma sampai sekarang. 7 tahun telah berlalu sejak kejadian yang meninggalkan trauma itu... ...Dupi kini hidup berpindah-pindah tempat. Saat itu, ia mampir di sebuah bar untuk minum beristirahat. Tak sengaja ia melihat sekumpulan orang sedang bermain kartu. Dupi kemudian mendekati dan mencoba peruntungannya ingin ikut bermain. Karena tidak memiliki uang sepersen pun, Dupi menggadaikan jam roletnya... ...agar bisa mendapatkan modal untuk bermain. Singkatnya jam tersebut dihargai 200 dolar. Dan beruntungnya, Dupi berhasil memenangkan permainan itu. Namun karena tidak terima dengan kekelahan pria itu... ...menolak untuk menyerahkan uang taruhan beserta jam tangannya. Sebagai mantan militer, tentunya dengan mudah Dupi menghentikan kecurangan mereka. Setelah mendapatkan uang dan jam tangannya, Dupi pergi dan menginap di hotel yang tidak jauh dari tempat itu. Tanpa Dupi sadari dari tadi, aksinya telah diperhatikan oleh seseorang. Pria ini bernama Max. Entah apa yang ingin ia cari dari Dupi, dari percakapan Max membicarakan sebuah pertandingan. Di hotel saat beristirahat, lagi-lagi Dupi dihantui ingatan 7 tahun lalu. Pada tugas terakhirnya, efek trauma itu membuatnya kesulitan tidur. Keesokan harinya, Max kemudian mendatangi hotel tempat Dupi menginap. Saat bertemu, Max membicarakan kealian Dupi saat berkelahi di bar. Max yang mengetahui Dupi pandai berkelahi, ditambah lagi. Max tahu Dupi orang terantau yang tak memiliki uang yang cukup. Sehingga ia memanfaatkan hal itu dengan menawarkan sebuah pekerjaan dengan hasil uang yang banyak. Setelah mencoba meyakinkan dan membujuk, akhirnya Dupi bersedia menerima tawaran tersebut. Singkatnya, Max membawa Dupi ke tempat pekerjaan yang dimaksud. Di perkumpulan orang itu, Max mendatangi temannya yang bernama Pakon. Pakon adalah seorang penyelenggara pertandingan tarung bebas. Ternyata, pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi petarung jalanan. Setelah membicarakan kesepakatan, maka Dupi akan segera melakukan pertarungan pertamanya. Awalnya Pakon sebagai bandar dan penyelenggara terlihat meremehkan Dupi. Sampai-sampai berani memasang taruhan 3 banding 1. Dupi yang masih memendam amarah dari traumanya, sehingga ia lempiaskan dalam pertarungan itu. Alhasil, Dupi memenangkan pertarungan pertamanya dengan mudah. Setelah mendapatkan uang, mereka bergegas pergi karena polisi mulai mendatangi tempat itu. Sejak kejadian tadi membuat Dupi dan Max menjadi akrab, Dupi senang karena ia kini memiliki uang yang cukup. Dan Max juga senang karena melihat Dupi sangat berpotensi akan menghasilkan uang yang banyak dengan keahliannya itu. Scene kemudian beralih pada sebuah rumah. Seorang pria mabuk yang bernama Stan membuat keributan karena ia tampak mencari sesuatu yang ia taruh. Namun begitu ingin mengambilnya kembali, ia lupa tempat meletakannya. Bertepatan Max dan Dupi tiba di rumah itu, Stan yang ketakutan setelah dihajar Dupi yang coba membantu, segera pergi sehingga rumah kini dalam keadaan damai kembali. Stan yang kini sudah berada di apartemennya, tiba-tiba ia didatangi seseorang. Orang itu meminta agar Stan segera mendatangi bosnya yang bernama Sage. Di tempat Sage terlihat pertandingan terung bebas. Maka disimpulkan Sage adalah bos penyelenggara pertarungan jalanan. Singkatnya Stan sudah dihadapkan dengan Sage. Di percakapan mereka membahas uang dalam jumlah yang banyak dan meminta Stan mempertanggungjawabkan uang tersebut. Masalah semakin rumit karena Stan lupa tempat ia menaruh uang yang dimaksud. Sedangkan uang itu adalah uang dari kumpulan kerjasama antara Sage dengan seorang wanita. Ini yang seorang polisi kita sebut saja Ellen. Jawaban Stan tidak memuaskan Sage dan Ellen. Tentunya karena itu uang dengan jumlah yang banyak. Sehingga Stan akhirnya menerima konsekuensinya. Setelah membunuh Stan, Ellen mengancam Sage agar segera menemukan uang tersebut. Kemudian Ellen pun pergi. Rahel adalah saudari Max dan Max memutuskan membawa Dupi untuk tinggal di rumah saudarinya tersebut. Dupi yang tinggal di rumah Rahel dengan cepat bisa menyesuaikan diri. Sebagai tanda terima kasihnya ia membantu memperbaiki dinding rumah yang lapuk. Kehadiran Dupi membuat ruasaan hangat di rumah itu. Rahel dan putrinya Hana terlihat senang dengan keberadaan Dupi. Sementara itu Max mendatangi tempat latihan Sage. Dari percekapan diketahui bahwa Max bebas bersarat yang baru saja keluar dari penjara. Dan Max juga ternyata memiliki utang yang banyak kepada Sage. Ternyata Max dulunya adalah seorang petarung. Namun ia kalah dalam pertarungan itu alhasil meninggalkan utang kepada Sage. Kedatangan Max adalah ingin membayar utangnya tersebut. Tentunya dengan meminta diadakan pertarungan. Max mengatakan bahwa ia punya seorang petarung. Berharap Max menepati janji membayar utangnya. Sehingga Sage menerima permintaan Max dengan akan segera menyelenggarakan sebuah pertarungan. Pertarungan Singkatnya Max kembali ke rumah dan memberitahukan pertarungan yang akan segera diselenggarakan. Awalnya Dupi menolak tak ingin ada pertarungan lagi. Menurut Dupi Max hanya memanfaatkannya. Namun karena Max memanglah orang yang pandai membujuk dan meyakinkan. Sehingga Dupi menerima pertarungan yang sudah diusahakan oleh Max untuk dirinya tersebut. Max kemudian mempertemukan pertarungannya si Dupi. Dengan bos penyelenggara tersebut. Tidak berbeda dengan Pakon, Sage juga terlihat meremehkan kemampuan Dupi. Singkatnya pertarungan pun dimulai dan sama seperti sebelumnya. Dupi dengan mudah merobohkan pertarungannya Sage. Sage terkesan dan mengakui keahlian Dupi. Namun pertarungan yang dimenangkan tadi ternyata belum cukup untuk melunasi utangnya Max. Singkatnya Dupi menerima satu pertarungan lagi. Dengan berjanji apabila Dupi menang maka semua utang Max kepada Sage lunas. Di sini Sage menurunkan pertarungan dalannya. Sehingga ada terjadi perlawanan jual beli pukulan. Dan saat pertarungan berlangsung. Dupi kembali diserang rasa trauma tujuh tahun lalu. Sempat membuat ia hampir sejak kalah. Dan trauma itu juga yang membuat ia menjadi brutal. Sehingga harus dihentikan oleh Max. Karena hampir saja Dupi membunuh lawannya itu. Keakrapan semakin terlihat saat mereka membagi uang kemenangan tersebut. Dupi curhat bahwa ia hidup berpindah-pindah. Dan berada di kota LA karena alasan ingin mengunjungi makam ibunya. Singkat kisah Sage yang diancam harus menemukan uang tersebut. Akhirnya mendapatkan petunjuk dan dengan segera memberitahukan kepada Ellen. Bahwa uang itu disembunyikan di rumah pacarnya Stan yang terkelain adalah Rachel adiknya Max. Dengan paksa para polisi kurup ini menggeledah seenaknya isi rumah itu. Polisi kurup yang bernama Ray ini seenaknya mengambil minum bahkan kencing tanpa dicuci di tempat itu. Namun sayang sekali penggeledahan tidak membuahkan hasil. Sebelum pergi Ellen memperingatkan Rachel agar segera menemukan uang itu jika tidak ingin bernasib buruk menimpanya. Max yang mengetahui rumah adiknya di geledah membuatnya semakin marah sehingga mendatangi kediaman Sage. Setelah bertemu Sage mengatakan Max salah paham. Itu bukanlah perbuatannya melainkan polisi Ellen dan kaki tangannya Ray. Max yang kesal dengan Sage maka ia mendatangi Pakon yang meminta diadakan pertarungan. Hal itu bertujuan agar membuat Sage sakit hati apabila dalam pertarungan nanti pertarungannya Sage akan dikalahkan Dupi. Singkatnya Pakon menyampaikan permintaan Max. Sebagai sesama penyelenggara sehingga Sage menyetujui itu dengan taruhan yang lebih besar lagi. Sebenarnya Dupi tahu apabila pertarungan itu hanyalah karena egonya Max. Namun Dupi yang mulai menikmati pekerjaan itu tampaknya tidak mempermasalahkan semuanya. Setidaknya melalui pertarungan inilah rasa trauma kebencian yang terpendam bisa Dupi seluruhkan menjadi obat baginya. Singkatnya pertarungan dimenangkan kembali oleh Dupi. Sage mengalami kekalahan yang banyak dan tanpa Max dan Dupi sadari ternyata pertarung yang mereka lawan adalah seorang polisi yang menyamar. Semua menjadi parah setelah polisi yang dikalahkan Dupi tersebut ternyata tewas. Dengan cepat Max Dupi bahkan Pakon segera kabur dari tempat itu. Sing beralih ke Rahel di rumahnya yang tanpa sengaja saat membuang sampah ia menemukan sebuah tas. Setelah diperiksa ternyata isinya adalah uang. Akhirnya terungkaplah bahwa uang itu penyebab polisi yang menggeledah rumahnya. Rahel segera memberitahukan Max bahwa uang yang disembunyikan Stan yang dicari oleh polisi korup kini ditemukan ada padanya. Sementara Pakon yang mencoba kabur ke luar kota berhasil ditemukan Ray. Ray yang marah karena kematian rekannya akibat pertarungan yang diadakan oleh Pakon. Sehingga Pakon akhirnya tewas ditembak. Menyadari polisi korup mengincar mereka maka dengan cepat Max menyuruh Rahel dan Hana segera pergi bersamanya. Namun mereka terlambat karena anak buah suruan Ray telah berada di situ dan menghujani dengan peluru. Akibatnya Hana mengalami luka tertembak. Beruntung ambulan cepat datang setelah dihubungi. Sehingga Hana dibawa ke rumah sakit ditemani ibunya Rahel. Kejadian itu menyadarkan Max bahwa berlari tidak akan menyelesaikan masalah. Meskipun semua masalah tidak ada hubungannya dengan Dupi. Namun sebagai teman yang sudah akrab sehingga ia akan membantu Max. Menyadari musuh mereka adalah polisi korup yang bersenjata. Sehingga Dupi membawa Max untuk menemui temannya yang juga seorang mantan militer. Yang ikut bergabung dalam tugas 7 tahun lalu. Temannya ini bernama Don. Setelah bertegur sapa saling bercerita melepaskan kerinduan selama 7 tahun. Dupi kemudian mengatakan tujuannya. Sebagai teman yang baru bertemu kembali tentunya Don tidak akan melewatkan momen itu. Maka Don dengan senjata-senjata yang ia miliki ikut bersama Dupi pergi mencari keberadaan polisi-polisi korup itu. Tempat pertama yang mereka tuju adalah kekediaman Sage. Namun ternyata lagi-lagi Max salah paham. Sage juga tidak menduga apabila Ellen melakukan tindakan berlebihan dengan menembaki kediaman Rahel. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan serangan dari polisi-polisi korup yang sudah mengapung tempat itu. Don dengan keahliannya mencoba melakukan perlawanan. Namun sayang sekali ia berhasil tertembak. Polisi-polisi yang dipimpin Ellen dan Ray ini tidak hanya akan menghabisi Max. Banyaknya polisi membuat anak buah Sage terbunuh. Ray akhirnya berhasil dihentikan oleh Max. Yang lebih dulu menembak hingga akhirnya Max juga tertembak. Dan Sage rupanya bernasib sama berhasil ditembak oleh Ellen. Max berhasil ditemukan Ellen sehingga memaksa Dupi untuk meletakkan senjatanya dan menyerah. Namun siapa sangka Max yang menggunakan rompi anti peluru berhasil menghentikan Ellen. Situasi sudah diatasi semua masalah telah berakhir walaupun Dupi harus berpisah dengan Don untuk selamanya. Sesuai tujuan awalnya Dupi mendatangi makam ibunya. Ia meninggalkan surat kepada Rahel yang isinya bahwa ia akan segera kembali begitu keadaan sudah normal jauh dari penyelidikan polisi. Dupi juga mengatakan ia mengambil sedikit uang dari tas itu sesuai keperluannya. Dan tentu saja uang yang ditinggalkan Stan akan membawa kehidupan lebih baik untuk Max, Rahel, dan Hana. Oke itulah tadi rangkuman alur cerita film terbaru 2024 ya. Semoga ceritanya bisa dipahami. Dan pastikan kalian sudah menonton film versi poolnya sebelum menyaksikan konten alur cerita film ini. Oke terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.